Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Pangkal Balam Pangkal Pinang menggelar vaksinasi COVID-19 di kantor mereka Sabtu 14 Agustus 2021. Vaksinasi kali ini, KKP menyasar 60 orang supir truk lintas provinsi. Supir truk lintas provinsi menggurduk kantor kesehatan pelabuhan KKP Pangkal Balam Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung untuk disuntik vaksin COVID-19 Sabtu pagi 14 Agustus 2021. Sekitar 60 supir truk angkut yang tergabung dalam Romantika Sopir Truk Indonesia atau RSTI Bangka Blitung terserta kegiatan ini. Vaksinasi ini dilakukan guna memfasilitasi para supir angkut yang kesulitan mendapatkan vaksin. Sehingga saat ini baru 80 anggota RSTI yang divaksin dari 500 anggota yang ada. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mendapatkan vaksin. Vaksin gratis bagi para supir ini disambut antusias para supir mengingat mereka membutuhkan kartu vaksin dalam menjalankan pekerjaan bongkar muat dan angkut barang. Sasaran untuk hari ini kita fokuskan ke teman-teman pengemudi ya. Ini apa, dari Romantika Sopir Truk Indonesia. Jadi untuk mendukung pergerakan mereka, kan mereka bekerja kan, untuk melindungi kawan-kawan pengemudi ini. Jadi kita lakukan vaksinasi buat mereka. Itu salah satu kita mendukung program pemerintah. Dan memang kita salah satunya menjaga diri kita sendiri. Karena kerjaan yang selalu temukan orang-orang. Dan terus masuk ke wilayah-wilayah yang terkadang memang tinggi level ini ya ya. Terkena corona. Berdasarkan data satuan tugas COVID-19 Bubble, hingga saat ini sudah ada 240.912 orang yang disuntik dosis vaksin pertama. Dan 156.900 orang vaksin dosis kedua dengan target 1.134.000 orang. Dari jumlah itu, baru 21 persen vaksin dosis pertama dan 13 persen dosis kedua yang disuntik ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto Ainyus melaporkan.